Pemirsa Polri memberi sinyal akan adanya tersangka baru dalam kasus tragedi kancuruhan yang menewaskan 135 orang. Di sisi lain, supporter dari sejumlah klub sepak bola mendesak agar tragedi kancuruhan diusut tuntas. Setelah hampir 100 orang saksi diperiksa terkait tragedi kancuruhan, Polri belum juga menetapkan tersangka baru dalam tragedi berdarah yang menewaskan 135 orang di stadion kancuruhan. Dalam hal ini, Polri menyebut akan ada tersangka baru dalam kasus kancuruhan. Namun Polri tidak menjelaskan apakah tersangka baru itu berasal dari para pengurus PSSI, operator kompetisi, atau yang lainnya. Menurut Kadif Humas Polri, Irjen Polisi Dari Presiden menyatakan proses penyidikan tengah berjalan dan berpotensi menyeret sejumlah nama termasuk saksi yang sudah diperiksa. 27 Oktober lalu, Polri telah memeriksa Presiden Arima FC Gilang Pramane alias Jurukan 99 di Direktur Skrimumpolda, Jawa Timur. Selain Gilang, Direktur Operasional PT LIB, Irjen Polisi Purnangwiran Sujatmo juga turut diperiksa sebagai saksi. Kedua saksi ini tiba di Mumpolda, Jawa Timur secara bertahap. Namun saat itu, Ketua Umum PSSI mangkir dari pemeriksaan. Polisi menjadwalkan kembali pemeriksaan Iwan Bule, Kamis 3 November 2022. Di sisi lain, desakan usut tuntas tragedi Kanjiruhan terus bergulir. Ratusan suporter dari sejumlah klub sepak bola menggelar aksi di kawasan budaran Hotel Indonesia 30 Oktober 2022. Mereka mendesak seluruh pihak yang terlibat harus bertanggung jawab dalam tragedi Kanjiruhan. Mereka menuntut instansi terkait bergerak cepat mengusut tragedi berdarah tersebut. Saat ini, Polri telah menetapkan enam tersangka. Mereka adalah AHL sebagai Direktur Utama PT LIB. AH, Ketua Panitia Pelaksana, tersangka S sebagai Petugas Keamanan Pertandingan. Selain itu, ada tiga anggota Polri. Mereka adalah AKBPBS, AKPAH, dan Kompol WS. Keenam tersangka kini telah ditahan. Tim Liputan AI News melaporkan.